Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad atau yang juga masyur dengan sebutan Maulid Nabi merupakan salah satu perayaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di belahan dunia khususnya di Indonesia dalam setiap tahunnya Perayaan ini tidak lain selain sebagai bentuk ungkapan bahagia atas dilahirkannya manusia paling mulia dan paling sempurna juga untuk mengenang masa-masa perjuangan dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam Seremonial perayaan Maulid Nabi diselenggarakan oleh Raja Mudhofar salah satu penguasa yang tijak dan dermawan di Irbil Hal ini sebagaimana ditekaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti dalam kitabnya Ia mengatakan orang yang pertama kali mengadakan seremonial itu alias Maulid Nabi adalah penguasa Irbil yaitu Raja Mudhofar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali bin Buktitin salah seorang raja yang mulia, agung, dan dermawan dia juga memiliki regam jejak yang bagus dan dialah yang meneruskan pembangunan masjid Al-Mudhofari di kaki gunung Kosyun Raja Mudhofar merupakan seorang penguasa yang sangat berkasa bijaksana dan pemberani di sebuah satu kota besar yang terletak di Irak bagian timur yaitu Irbil Mudhofar kecil tumbuh dan dibesarkan di lingkungan kerajaan yang sangat berkasa Ayahnya merupakan penguasa Irbil yang sangat bijaksana dan pemberani sehingga karakter mulia itu mengalir dan tertanam dalam diri putranya Sebagai putra kerajaan, Mudhofar kecil sering mengikuti pelatihan-pelatihan perang yang diselenggarakan di kerajaannya sehingga tidak heran jika ia tumbuh sebagai sosok yang gagah dan pemberani Ia juga sangat bijak dalam mengambil langkah demi kemaslahatan dan kemajuan kerajaan yang sesuai dengan norma-norma dalam ajaran Islam Ia juga tumbuh sebagai sosok yang sangat gemar dalam mempelajari ilmu agama Islam Tidak sedikit waktu yang ia luangkan untuk memperdalam ajaran Islam kepada para ulama di masa itu Bahkan, ia membangun tempat khusus bagi para ulama agar bisa berdakwa dan menyebarkan ajaran Islam di tempat tersebut Tidak hanya itu, ia juga membangun sebuah instansi lembaga secara khusus untuk Madhab Shafi'iyah dan lembaga Madhab Hanafi'iyah Di lembaga tersebut, diajarkan kitab-kitab secara khusus dari kalangan Madhab Shafi'iyah dan Hanafi'iyah Selain dikenal sebagai sosok yang gagah, pemberani, dan gemar dalam hal-hal kebaikan Sifat lain yang perlu diteladani darinya adalah kedermawanannya Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan, suka bersedekah, dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya Pendapat para ulama tentang maulid nabi Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau berkata Perayaan maulid nabi adalah bid'ah hasanah Orang yang merayakannya diberi pahala olehnya Imam Jalaluddin Asyuyuti juga berkata Disunahkan bagi kita untuk menampakkan rasa syukur atas lahirnya Rasulullah Dan juga beliau berkata Tidak ada rumah atau masjid atau apa saja yang dibacakan maulid di dalamnya Kecuali mendapatkan rohmat dari Allah SWT Menurut Syekh Tad Yuddin Ibn Damiyah Beliau berkata Mengagungkan maulid nabi adalah mengandung pahala yang sangat agung Karena hal itu adalah wujud ta'zim kepada Rasulullah SAW Wallahuaklam Biswa